Kak bisa gak sih kak aku gak usah sekolah aja pelayanan terus gitu Yakin kamu mau pelayanan terus Iya kak yakin karena kalau buat di sekolah tuh kayaknya aku gak masuk kak Semuanya waduh senang Kalau dengan kondisi yang Ya kayaknya beberapa waktu ini belakangan ini kita banyak kedatangan Tamunya ini seorang gadis-gadis muda ya dari kemarin ya Kemarin itu ada duo Sintara sama siapa namanya Sintara Lily gitu kan terus kemudian ada Gabby Dan kemudian hari ini ada Catherine Yosiana Peling Tepuk tangan buat Catherine Apa kabar Peling? Eh Peling Catherine apa kabar? Baik ya Catherine umur berapa sih? Aku umur 19 tahun Oh 19 tahun ya? Masih muda ya? Masih kak Berarti kalau 19 tahun tuh kelahiran tahun? 2002 2002 ya? Iya Waduh tahun depan berarti baru 20 tahun ya? Iya bener 2002? 2002 tuh baru saya SMA Kamu nama Peling itu dari mana sih asalnya? Dari itu Marga sih Jadi aku orang Manado Oh Manado ya? Iya kak Kampungnya dimana? Di Manado? Saya cukup sering sekali ke Manado Di Sangirnya kak Oh di Sangir? USA? Bukan Oh bukan USA? Bukan Kan USA kan orang Sangir asli Itu orang bilangnya USA Boleh lebih deketan lagi gak? Coba Catherine ke Mick biar suaranya lebih jelas Soalnya ada dari direktornya dipesanin sponsor lirikan matanya tuh Deketin Micknya maksudnya gitu Oh dari Manado ya? Iya kak Berarti asli full Manado Mama Papa Manado duduknya? Kalau Papa itu Manado Kalau Mama asli Jakarta Oh Mama asli Jakarta Iya Berarti manja? Iya Manado Jakarta Berarti manja ya? Iya kak Manado Jakarta ya? Kalau sifatnya sendiri aslinya manja gak nih? Di rumah? Enggak Oh yang beneran Beneran Beneran? Beneran Gak manja Anak keberapa? Aku anak pertama Anak pertama dari? Dari tiga bersaudara Oh makanya gak dituntut untuk tidak manja ya? Iya Soalnya kan aku juga kembar Jadi ada atasan Oh kamu kembar? Iya Serius? Serius Kembar tiga? Satu Kembar dua berarti? Iya Lahirnya barengan gitu? Barengan beda 5 menit aja Kamu duluan? Iya aku duluan Oh Tapi kan kalau dibilang Kalau orang dulu bilang kan Kalau yang duluan lahir itu adek Karena yang belakangan lahir Ngedorong adeknya buat keluar Oh Enggak lah Enggak lah Enggak begitu Kalau di Alkitab kan dibilang kan Esau itu kan yang sulung Karena esau itu kan keluar duluan Iya Enggak tau lah yang gimana Kamu tetap yang sulung Oh gitu Gimana sih rasanya jadi anak kembar? Biasa aja sih sebenernya Uji lah Kembaran kamu nih Perjalanan kayak kamu juga begini bentuknya? Cowok kak Oh cowok? Iya kak Kembarannya aku cowok Jadi Ya biasa aja kayak Anak gak kembar Udah biasa Ini anak pertama Ini anak kedua Udah gitu Oh gitu tapi secara muka mirip gak? Mirip banget gak? Enggak Jauh beda Beda banget Oh jauh beda? Beda banget Oh gitu ya? Iya Berarti kalau misalnya kembar Mukanya gak mesti selalu sama ya? Enggak gak harus sama Saya pikir kalau udah kembar gitu Ya sama Identik gitu kan Berarti ini gak identik ya? Enggak gak identik Karena kan kita juga dipisahin dari kecil Oh dipisahin kenapa? Karena waktu kecil itu kan Jadi kembaranku ini anak kesayangannya opa lah istilahnya Setiap mau pulang Jadi aku dititipin dari kecil Sama orang tua Setiap mau pulang itu hujan deras Dan jadi yang dibolehin pulang itu cuma aku Sedangkan yang disayang Lebih dia yang disayang Karena takut nanti dia sakit kenapa-kenapa ya Orang kan kalau anak cowok pertama lebih disayang Di mana anak cewek gitu kan Ya makanya Yang diharap-harapkan gitu ya Makanya sampai sekarang dipisah Oh sampai sekarang dipisah? Iya Jadi kemarin gue tinggal di rumah umahku Aku tinggal sama mama papa Tapi sama-sama ngerti kan Kalau kalian ini kan adik kakak kan tetep kan Iya ngerti Gitu ya Berarti dari tumbuh dari kecil sampai sekarang Pisah rumah selalu? Iya bisa Sampai sekarang? Iya Nah kalau misalnya ketemuannya? Jarang ketemu Kalau ketemu pas ada perlunya aja Oh gitu canggung gak? Kalau ketemu Canggung sih gak pernah ngobrol soalnya Dulu waktu kecil setiap ketemu berantem Giliran udah ngerancak dewasa Malah gak pernah ngobrol Eh ada gitu ya Orang kembar tapi jarang ngobrol gitu Aneh gak sih? Berarti gak ada pengalaman yang spesial gitu sebagai saudara kembar gitu Biasanya kan kalau saudara kembar itu kan jiwanya berpaut gitu kan Misalnya ngerasain apa yang dia rasain gitu Itu pernah gak ngalamin-ngalamin yang kayak begitu? Gak pernah sih Tapi paling hal yang udah pasti itu Kalau misalkan dia sakit Dia sembuh Aku yang sakit Oh gitu Suka Berganti-gantian Berganti-gantian Selalu itu ya? Iya Dan penyakitnya tuh sama Oh gitu? Iya Jadi misalkan yang hari besoknya dia demam Sembuh ntar besoknya lagi aku demam gitu Oh gitu Ya kita doain lah ya Biar gak Biar gak usah kejadian kayak begitu lagi gitu Oh luar biasa Berarti kamu sekarang tinggal di rumah berdua sama adik kamu? Iya Kalau di rumah? Iya Iya Adik kamu kelas berapa? Kelas 2 SMP Kelas 2 SMP ya Berarti cukup jauh ya sama kamu ya? Iya Adiknya cowok juga? Cowok Oh berarti kamu perempuan sendiri? Iya Iya Tapi kelakuannya gak kayak cowok ya? Puji Tuhan yang gak Tapi banyak yang bilang aku tomboy Oh gitu Eh jangan bilang tomboy Oh ya Tomboy itu Itu bahasa Kalau gak salah bahasa Filipin ya Saya gak tau Filipin Iya kalau gak salah tomboy itu Itu artinya lesbi Jangan bilang kayak gitu Oh iya Kalau gak salah Kalau gak salah Siapa tau saya salah Tolong tulis di komen ya Kalau saya salah Saya soalnya dulu pernah punya artis Perempuan Favorit banget Penyanyi Suaranya bagus banget Terus dia Sampai ngambil sebuah statement Akhirnya dia mengakui Kalau dia itu ternyata Menyukai sesama jenis Dan dia bilang Ayah tomboy Katanya kayak gitu Dan nanti kalau bisa gak tau Tau artinya Kalau memang bener apa gak Tolong tulis di komentar Ya siapa tau saya salah Gitu kan Nah jadi Lebih maskulin kali ya Iya Masculin Lebih macho gitu kan Oke Catherine Berarti hari-hari ini lagi sibuk Ngapain? Hari-hari ini aku lagi sibuk kerja sih kak Sambil kuliah Kerja sambil kuliah Oh kuliah ngambil apa? Aku teologi kak Oh kuliah teologi Calon pendeta Ya amin Ya saya ini kejebak sih ya Saya tuh kalau ngomong sama orang tuh Wih teologi itu belum itu pendeta Gue sendiri ngomong kalau kuliah itu Kok calon pendeta? Enggak gitu kan Kuliah teologi itu berarti Calon hamba Tuhan Ya bener kak Karena kalau pendeta itu adalah Sebuah gelar yang diberikan Dari sebuah sinode Kepada satu orang yang siap Untuk mengembalakan Sebuah gereja gitu ya Kenapa ngambil teologi? Karena Jadi gini ya Hari itu aku cuma bilang Kayak gak mau Ini kayak istilahnya Kalau dibilang bahasa anak gaulnya Karma lah Oh karma Karma Tabur tua ya Iya makanya Aku tuh dari dulu sempat bilang Kayak nanti selesai sekolah SMK Udah gak mau kuliah Maunya kerja aja Oke Sampai akhirnya Aku tuh Ada satu part yang dibilang Nanti kamu jadi full timer ya Pelayanan segala macem gitu Loh kok gitu Udah ditetapin gitu kan Ya hidup-hidup Gue kena poli yang ngatur Istilahnya lah Bahasa lalu ya Ya Kamu harus ikutin jejak opa Segala macem Segala macem lah Karena Di keluarga itu yang Opai itu pendeta kan Oke Jadi gak ada yang nerusin Jatohnya ke aku Aku bilang Aku gak bisa Terus Sampai akhirnya Gak ada pilihan lain Bukan gak ada pilihan lagi sih Kayak Udah nih Gak bisa nolak Mau gimana Udah ditetapin sama Mbak Tuhan Bahkan Pernah sampai depan Ada acara kebaktian rohani gitu Tuhan ngomong sendiri Kalau aku disini jadi full timer Akhirnya Singkat cerita Ada satu orang yang Bilang Kamu mau gak Sekolah teologi gitu Loh Aku kayak Bingung kok Kayak Gimana gitu kan Nah ini mah beneran gitu kan Doa orang-orang harus melanjutin jejak ya opa Sampai akhirnya Ya udah masuk lah Sekolah teologi Untuk full timer Nah itu kan tadi yang kamu bilang kan Menarik kan gitu kan ya Waktu itu kamu bilang Kamu denger sendiri Tuhan bicara gitu kan ya Iya Itu gimana tuh rasanya waktu itu Gimana sih denger suara Tuhan tuh gimana sih Dengar Tuhan bicara tuh gimana sih Apakah Tuhan bicara dalam hati Atau Tuhan bicara melalui Sebuah Firman Atau Tuhan bicara melalui Sebuah kejadian Gimana sih Apa yang membuat kamu tuh tau kalau itu Adalah sebuah firman Tuhan Adalah suara Tuhan Jadi hari itu Yang aku balikin tadi Aku kan lagi ikut acara kebaktian rohani Tiba-tiba Ada satu hamba Tuhan bilang Hari ini Yang mau ikut Tuhan sepenuh hati Maju ke depan Istilahnya ada itu lah Altar kol lah ya Iya altar kol Terus Aku awalnya udah gak mau maju kayak Ngapain sih Orang gue juga mau masih Enjoy sama hidup gue Jadi aku masih nyaman Dalam masa muda masih muda Dalam zona nyaman Sampai akhirnya Ada tergerak gitu di hati kayak Maju, maju, maju gitu Duh ngapain sih maju kayak Ngapain sih orang Kristen banget gitu Maju altar kol Segala macem Akhirnya pas di belakang Di hatiku tuh geter kayak Maju, maju, maju Gak bisa nahan ya Iya gak bisa nahan Aku baru maju Di oper lah Sama para catchernya Disuruh paling depan Pas didoain paling depan Dari maju yang terakhir Dari maju yang terakhir Disuruh paling depan Dapet tempatnya paling depan Iya Terus Duh kenapa harus paling depan gitu kan Gue kan dinyat ini sebenernya Cuman karena geter di hati Udah aku ikutin aja kata hatiku Sampai akhirnya Pas hamba Tuhan yang ngedoain Aku sedikit agak rebah Dan tiba-tiba tuh Tuhan ngomong Sejak kecil panggilanmu tuh Jadi hamba Tuhan Jadi pelayanan wartimer Cuman selama ini aku gak pernah Ngambil panggilan itu Sama ini nolak gitu ya Gak pernah merhatiin semuanya gitu Padahal dari awal hidupku tuh Tuhan udah atur gitu kan Sampai akhirnya aku sadar Aku ngerenung Dan ada juga hamba Tuhan yang sharing Tentang pelayanan segala macem Dan itu ngena di hatiku Sampai akhirnya aku mulai memutuskan Oke Tuhan Aku mulai hari ini Mulai saat ini Aku mau ikut Tuhan sepenuhnya Buat jadi full timer gitu Oh jadi itu berdasarkan karena Kalau waktu kamu didoain Kemudian kamu rebah Dan kemudian kamu denger Ada suara yang berbicara Dengan kuat di hati gitu ya Panggilanmu adalah Menjadi seorang hamba Tuhan Menjadi seorang full timer Apa sih rasanya ya Itu waktu itu usia berapa tuh Aku waktu itu baru usia 16-17 tahun seperti 16-17 tahun Masih baru Itu kan sangat belia ya Iya Itu kan sangat belia Walaupun mungkin kamu sudah punya Jejak-jejak itu dari opa kamu gitu kan Dan dibilangin sama opa kamu Jadi hamba Tuhan Apa segala macem Tapi kan sisi kemanusiaan kita Remaja kita Anak muda kita Daging kita Gak pernah seneng gitu kan Makanya hari itu juga Aku sebenarnya geng sih kak Karena dulu tuh Aku kan di sekolah itu Termasuk istilahnya bisa dibilang Preman sekolah Karena Iya Preman sekolah Karena Wow suka tawuran Iya bener kak Jadi Aku suka tawuran Bahkan Yang paling terkenal Paling galak di sekolah itu Satu angkatan itu aku Paling judas Paling judas Paling galak Sampai aku pernah ngebully anak orang Dan anak orangnya tuh Gak mau sekolah lagi Dan pindah sekolah Gara-gara gak mau ketemu aku Terus Aku Apa dulu di sekolah juga Sempet bandel Cabut-cabutan Aku selalu nge-five segala macem Nah Pas Tau Ini ada acara kewaktunya rohani Dan aku memilih untuk Apa Full timer tuh Gimana gue malu banget Temen-temen Dulu ngeliat gue kayak Ini bukan Catherine yang gue tau nih Dulu yang galak Segala macem Kenapa jadi lembut Kayak Eh lo kitty gini Maksudnya ikut pelayanan Dulu Orang semua pada benci Sama pelayanan Sampai akhirnya Aku pernah Apa namanya Gak ke gereja Dan bilang ke orang Tau tuh ke gereja Padahal tuh kita Ramai-ramai pergi ke puncak Gitu kan Akhirnya Ya udahlah Commentingin temenku Terserah mereka Mau ngomong apa Mau ngejoin aku Tok silahkan Yang penting ini Panggilan Tuhan Atas hidup gue Gue mau lakuin Gitu Oke Nah ini menarik Apa sih yang membuat Kamu itu kan Ini kan Pasti kan gak mudah ya Untuk mengambil Mungkin dalam mengambil Keputusan Oke Dalam satu momen Dalam satu momen Kita bisa ambil keputusan Tapi kan untuk Menjalani Merealisasikan Apa yang kita putuskan Itu kan butuh Komitmen Iya kan Dan itu biasanya Tuh gak mudah Apalagi untuk Anak-anak muda gitu Anak-anak muda tuh Paling gampang Ngucap gitu kan Misalnya contoh Aku mau berhenti ngerokok Tiga hari ngerokok lagi Iya Gitu kan Aku mau berhenti Apa Minum Berapa waktu lama Minum lagi Gitu kan Aku mau berhenti Nonton film porno Gak nyampe Seminggu Ngelakuin lagi Gitu kan Ini kan berbicara soal Waktu Mengambil sebuah keputusan Hari itu mungkin Gampang gitu ya Mungkin ya gitu ya Karena dengan emosional Atau segala macem Maju ke depan Diduai dan segala macem Tapi kan ada sebuah tindakan Nah itu gimana Itu waktu kamu ngejalan Kayak gitu Dengan Dengan sementara Masa lalu Background kamu Yang seperti itu Yang gak suka pelayanan Gak suka pergi ke gereja Sukanya nongkrong Sukanya tawuran Sukanya cabut Segala macem Itu gimana sih Per Kejolakannya itu Di dalam diri itu Gimana sampai kamu Memutuskan untuk Enggak tempat gue Bukan disini Tempat gue Tapi disini Iya yang pas jalan ini Rasa ingin buat Kesananya lagi Masih ada Cuman Pas Aku buat mencoba Kayak paksa diri aku sih Karena Kalau gak dipaksa Aku ngeliat temen-temen tuh Kayak Mereka terjatuh Maksudnya Setiap mereka Ngelakuin apa Ada masalah Tapi ketika aku Memilih jalan yang benar Terus ketika aku Udah Ngikutin apa kata Tuhan Apa maunya Tuhan Aku harus Kesini-kesini Makin lama Hidup aku Ya jalan dengan Enjoy aja gitu Maksudnya Kayak Alur tuh Lanjut aja Mengalir aja gitu Dibanding sama temen-temenku Yang memilih sehari itu Buat Udah Gak mau percaya Tuhan lagi Segala macem Mereka hari-hari ini Malah kayak Masalah terus ada gitu Dan Ya itu sih kuncinya Aku memaksakan diriku Buat Udah Stop buat yang dulu Dan aku membali lembaran yang baru lagi Dan pada waktu Keinginan itu datang Apa yang kamu lakukan? Caranya gimana gitu? Caranya adalah Aku mengisi dengan Hal-hal yang Ya yang baik-baik Kayak misalkan Kalau kepinginan buat Itu kan masih banyak gitu Masih ada gitu Cuman Ya aku ngisinya dengan Pergi sama temen Pergi sama temen Tapi bukan untuk yang Ngelakuin yang hal yang buruk Tapi Yuk kita Bagi-bagi makanan Kita Nongkrong Cuman kita sharing-sharing lah Hari-hari ini gimana-gimananya Gitu Pokoknya segala sesuatu Ngomongin tentang yang Tuhan gitu Kayak melakukan banyak hal Dalam bentuk pelayanan Ya karena ketika Aku lagi kepinginan Hal itu Apa namanya Lewat sedikit aja Itu bakal langsung jatuh Tapi Ya itu Baik lagi Aku memaksain diri aku Pokoknya intinya itu mengisi Dengan Tuhan gitu ya Dengan apa yang hati Tuhan Mau gitu ya Dan sekarang Kuliah semester Satu Oh masih semester awal Masih baru Kak Masih semangat ya Masih semangat Kak Masih hot-hotnya ya Ya kita lihat ya Tapi kamu sendiri sebenarnya Udah tau ya Kalau misalnya panggilan kamu itu Untuk menjadi hamba Tuhan dari Sebenarnya sudah tau Sebenarnya sudah tau Iya Nah taunya tuh sejak dari kapan Sejak dari SMP Kak Oh dari SMP udah tau Apa yang membuat kamu itu Bisa tau kalau panggilan kamu itu Jadi hamba Tuhan gitu Jadi pelayan Tuhan Jadi hari itu Aku itu Orang Waktu dulu ya Aku itu paling males Disuruh masuk sekolah Minggu Oke Karena aku ngeliat kakak-kakaknya galak Terus kayak segala macem Eh kakak sekolah Minggu Jangan galak-galak ya Sampai akhirnya Pas masuk SMP Tiba-tiba hari itu Aku yang gak orang Orang yang gak suka sekolah Minggu Segala macem Tiba-tiba disuruh jadi guru sekolah Minggu Kayak buat sekolah Minggu aja Gue gak pernah Lagi SMP tuh ya Iya Terus Lo disuruh jadi sekolah Minggu Gue mau ngajarin apa ke anak-anak gitu kan Akhirnya aku jalanin-jalanin Aku ikut pelayanan ini Pelayanan nari segala macem Sampai akhirnya Juga sama Ada bilang Kayaknya kamu Kalau di pelayanan oke deh Dibanding kamu keluar-keluaran Segala macem itu gak ada gunanya Gitu ya kan Iya sih Cuman kan aku masih mikir lagi kayak Kalau gue pelayanan Gue dapet apa gitu Gue gak bisa ngerasain Apa yang temen gue rasain Akhirnya Ya udah aku mau pelayanan Terus di satu ada komunitas Itu hari tuh lagi mau acara bikin besar gitu Ibadah besar Dan aku ikut buat ke sekolah-sekolah Sama satu kakak partner gitu Patron Rohani Dan aku bilang kayak gini Kak bisa gak sih kak Aku gak usah sekolah aja Pelayanan terus gitu Yakin kamu mau pelayanan terus Iya kak yakin Karena Kalau buat di sekolah tuh Kayaknya aku gak masuk kak Tapi kalau dibuat pelayanan Kok oke ya kak Kenapa oke ya kak Aku jadi Klasik ya Suka Iya Terus Hari itu akhirnya Mulai hari itu Oke deh Aku mikirin Oke kak Apa aku pelayanan aja kali ya kak Yaudah kamu ikutlah aku terus Aku ikutin terus Sama kakak Rohani ku itu Dan sampai akhirnya Full timer jadinya Akhirnya ya Iya Awalnya gak suka Karena Ngeliat Ih pelayanan enak juga ya Tapi enak gak enak sih sebenarnya Iya Benar 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 Itu betul sih Pelayanan itu ya Enak gak enak Iya ada Makanya kalau misalnya Ada salah satu hamba Tuhan Sekarang udah pulang ke surga Itu namanya Kong Yusak Dia itu selalu cerita Kalau misalnya ikut Tuhan itu Ngeri-ngeri sedap Benar Ya tapi jangan diambil Sepenggal aja gitu Jangan diambil ngerinya doang Jangan diambil sedapnya doang Itu jadi Dua bagian Bukan dua bagian Dua hal yang menjadi satu bagian Yang gak akan pernah terpisahkan Iya Ngeri-ngeri Tuhan itu Ngeri-ngeri sedap gitu kan Artinya Ada sedapnya gak Ada sedapnya Tapi sebelum ada sedapnya Ada ngeri-ngerinya gak di tengah jalan Pasti ada ngeri-ngerinya gitu kan Ya Makanya enjoy aja gitu ya Iya Catherine di usia yang sangat muda Udah tau panggilannya Untuk melayani Tuhan ya Untuk menjadi hamba Tuhan Karena kan gak gampang ya Saya juga adalah orang yang Yang tau sebenernya Dari jaman saya SD Saya ini dipanggil Untuk melayani Tuhan Cuma waktu itu Dalam kemudahan saya Wah saya Saya larinya cukup jauh lah Wah jauh lah Pokoknya cukup jauh Sampai saya harus Kembali Ketempat dimana saya berasal Sebenernya gitu kan Hati Tuhan Dan tempat dimana Di rumah Tuhan lah gitu Nah Ini kan kamu sekarang Nusia 19 tahun Artinya kan perjalanan kamu kan Masih sangat panjang gitu kan ya Dan pasti akan ada sebuah proses Mungkin bukan cuma sebuah Dua buah Tiga buah Dan banyak kali proses Yang akan di depan Yang dialamin Saya berdoa Kamu bener-bener akan Makin kuat gitu kan Makin mengenal Tuhan Jauh lebih dalam Karena Tuhan itu Dia itu sangat-sangat amazing Dia itu Lebih luas daripada samudera Lebih tinggi daripada langit Semakin kita merasa Mengenal dia Sebenernya semakin kita ini Sebenernya aduh Tuhan itu sangat dalam ya Ternyata untuk dikenali Dan saya berdoa Kamu bakal Terus ngalamin kedalaman Bersama dengan Tuhan Nah pertanyaan terakhir Dari saya gitu ya Pengalaman apa Atau apa ya Hal apa yang Yang sangat berubah Atau yang sangat berbeda Yang kamu alamin Waktu kamu ini Sekarang ini memutuskan Untuk Ikut Tuhan Jadi hamba Tuhan Jadi full timer gitu kan Walaupun tetap Kambil kerja Tetap sambil kuliah gitu kan Dengan kehidupan kamu Yang sebelumnya Yang aku alamin Iya Yang Yang kamu tau Ini gak logik Ini gak masuk di akal Ini sangat-sangat spiritual Gitu loh Dan saya percaya Setiap orang pasti mengalami Hal spiritual dalam hidupnya Gitu lah Hal yang aku alamin itu Kalau dari Diri sisi dulu Aku ya Kayak buat Contoh lah Yang paling hal kecil ya Sebaca Alkitab Aku tuh dari dulu Aku gak pernah baca Alkitab Walaupun Sudah banyak orang Yang ngasih aku Alkitab Tapi itu gak pernah aku baca Yes Sampai akhirnya setelah aku Ngambil pelayanan September Dan Semua Jawaban doa-doa aku Tuh ada di Alkitab itu Oke Dan hal yang Aku gak pernah Wawin itu adalah Diri aku sih Dulu Halnya aku Bahkan gimana ya Lebih mengambil hal yang Paling bodoh Buat hidupku Tapi hari ini Aku mulai ngerti Mana yang baik Dan aku Ngerasa Hidupku itu Semua karena anugerah Sebenernya kak Yang sekarang nih ya Iya Ngerasa jadi gak pengen Menyanyiakan hidup ya Iya bener kak Gak pengen menyanyiakan waktu ya Semua itu karena anugerah Jadi pengen pakai waktu Sebaik mungkin Iya Pengen pakai waktu Untuk melayani Tuhan Pengen pakai waktu Untuk melayani jiwa-jiwa Gitu ya Iya kak Luar biasa gak mudah loh Untuk di usia yang Gak mudah kak sebenernya Tapi pokoknya saya berdoa Pokoknya Catherine Terus maju terus Jangan menyerah gitu ya Iya Kedepan pokoknya Pasti akan semakin dasyat Dan semakin luar biasa Pelayanannya dimana sekarang? Di daerah Depok kak Ada komunitas Depok Di daerah Depok ya Iya bener kak Kamu harus ngubah tuh Kota Depok tuh ya Iya kan ya Iya Nah Depok itu Penduduknya berapa persen? Wah kurang tau juga sih kak Kurang tau ya Ya survei lah nanti ya Iya siapa Saya pengen ngomong gak enak Oke thank you banget Catherine Buat waktunya Udah mau dateng Mampir kesini Jauh-jauh dari Depok Naik apa tadi? Motor kak Naik motor lagi kan Luar biasa Saya kalau dari sini ke Depok Naik motor Saya gak mau Sekali lagi thank you banget Buat Catherine Yang udah mau bagi ceritanya Yang tentunya akan menjadi Inspirasi Buat setiap teman-teman semua yang nonton tayangan Artok hari ini Dan kalau tayangan ini bermanfaat dan bisa jadi Dan kalian merasa ini jadi berkat buat hidup kalian Jangan lupa untuk di like Di komen aja gitu kan Yang kayak tadi saya omongin gitu Kalau misalnya omongan saya salah nih tentang kata tomboy Tolong komen di Di apa Di kolom komentar Dan juga yang paling penting jangan lupa di like Komen dan share video ini Karena saya percaya video ini akan bisa jadi berkat Buat siapapun juga yang menontonnya gitu ya Dan yang terakhir jangan lupa untuk di subscribe acaranya Jangan lupa untuk di subscribe Asia Zara Radio Supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi terbaru Daripada program-program terbaik Daripada Asia Zara Radio Saya Rolis Firman Saya Catherine Usiana Pelling Kita undur diri dulu sampai ketemu di episode berikutnya God bless you Bye bye Semuanya Waduh Semangat Kalo dengan kondisi Yang Terima kasih Sub indo by broth3rmax